Pemirsa seorang warga negara asing asal Turki diringkus aparat polestabel Surabaya, Jawa Timur usai mencuri perhiasan dan uang di sebuah apartemen di Surabaya Selatan. Ironisnya barang yang dicuri sang bule merupakan milik anak dari kekasih pelaku. Ditangkapnya warga negara asing berinisial MAK ini berkat rekaman CCTV saat berlaku keluar dari apartemen di kawasan Surabaya Selatan. Pria asal Turki terlihat membawa dua buah koper hitam diduga berisi barang curian. Telah menerima laporan korban, aparat polestabel Surabaya menangkap pelaku di bandara Juanda, Surabaya. Pelaku kemudian dibawa ke apartemen untuk digeledah. Dan benar saja, di dalam koper ditemukan barang curian, yakni uang tunai dan perhiasan. Ironisnya, barang berharga dan uang yang dicuri adalah milik korban YA, anak dari pacar pelaku. Menurut kasat reskrim Polrestabel Surabaya, AKBP Aris Purwanto, aksinya terbongkar berkat kecurigaan ibu korban, karena tersangka tidak bisa dihubungi saat bermalam di apartemen miliknya. Setelah mengecek apartemennya, bule nakal ini ternyata sudah kabur dengan membawa barang curian. Jadi motif yang persangkutan tidak punya uang, sehingga ada kesempatan di situ ada barang, akhirnya diambil oleh yang persangkutan, mau dibawa kabur. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, Ayus melaporkan.